gerbang selama datang kota Prabu Muli dan juga merupakan portal pembatas bagi angkutan berat dengan ketinggian melebihi ketentuan, roboh ditabrak truk kontainer. Truk kontainer dari arah muara ini masuk jalan kota dan mengarah ke kota Palembang ini menabrak gerbang selama datang kota Prabu Muli hingga roboh. Diduga truk kontainer melaju dengan kecepatan tinggi hingga merobohkan gerbang kota yang juga merupakan portal pembatas bagi angkutan berat setinggi 4 meter itu. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat pada minggu dini hari sehingga mobil yang ingin melintas dari bundaran Tugu Air Mancur jalan lingkar kota Prabu Muli ke arah dalam kota Prabu Muli maupun sebaliknya terhalang. Petugas gabungan melakukan evakuasi kendaraan truk yang menabrak portal dengan kondisi mobil tersangkut agar kendaraan bisa kembali melintas. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Sopir truk kontainer dalam keadaan selamat dan telah diamankan di kantor Sat Lantas Polres Prabu Muli. Sopir truk kontainer mengaku ini merupakan kelalaian dan tidak menyangka kendaraan yang dikendarainya akan tersangkut di portal gerbang selama datang kota Prabu Muli. Sopir truk kontainer dalam keadaan selamat di atas keadaan selamat datang kota Prabu Muli. Sudah sering lewat probu Muli? Baru dua kali lah. Baru dua kali, ya tidak paham gitu ya. Tahu tak kakak bawah tak boleh mobil angkutan berat masuk kota? Belum tahu. Belum tahu. Bawa apa gitu? Bawa kontainer. Tidak apa kematannya? Kosong. Kosong? Ya. Bukan batu barat? Batu barat itu di lahar. Di lahar. Ini sekarang ini? Sekarang kosong. Kosong. Untuk menghindari terjadinya kemacetan saat lantas Polres Prabu Muli melakukan rekayasa arus selalu lintas dengan mengarahkan ke jalan lingkar atau melalui jalan padat karya. Anggi Perkasa, Pal TV